Pengecoran jalan di Kabupaten Pekalongan Terusak di wilayah mereka Video berdurasi 1 menit 22 detik itu menjadi viral setelah di akun Instagram at Pekalongan Info pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024 Hingga artikel ini ditulis, video tersebut telah mendapatkan 133.000 penayangan Tribun Tandahubung Pantura.com mewartakan, ratusan warga ini berinisiatif patungan untuk mengecor jalan sepanjang 250 meter Hal itu dilakukan karena warga menilai pembangunan yang dilakukan Pemdes Kebonagung tidak menyasar sesuai kebutuhan tiap dusun Hingga akhirnya, warga kompak melakukan gerakan swadaya untuk memperbaiki jalan yang rusak Seorang warga dusun Mekaragung, Anton menyebut, warga sudah mengusulkan kepada Kades Kebonagung terkait jalan rusak itu Namun, hingga saat ini aspirasi mereka tidak terrealisasi Anton menerangkan, perbaikan jalan ini menelan anggaran sekitar 166 juta rupiah dengan sumber dana murni dari iuran warga Lebih lanjut, warga secara ikhlas menyisikan uangnya demi mendapatkan akses jalan yang layak karena merasa pihak desa tidak memberikan perhatian Anggaran itu rencananya akan digunakan untuk pengecoran jalan sepanjang 250 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 15 cm Pengecoran jalan swadaya dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni hingga tanggal 14 Juli tahun 2024 Dan secara otomatis akses jalan ditutup kurang lebih 3 minggu Selain kompak membayar iuran, warga juga sepakat tidak membayar iuran tradisi sedekah bumi di Pekalongan demi memprioritaskan rencana pengecoran jalan Anto menceritakan, para warga kecewa karena mengetahui dana desa yang digulirkan pemerintah pusat lebih dari 1 rupiah miliar per tahun Namun, masih ada wilayah yang belum tersentuh pembangunan Menanggapi hal tersebut, pihak desa membantah adanya pengabayakan fasilitas warga Sebab, jalan yang dicor warga itu merukapan masih memiliki pribadi yaitu Hamzah warga kota Pekalongan Sehingga Pemdes tidak bisa melakukan pengaspalan dari dana desa Meskipun jalan tersebut menjadi akses vital bagi warga perumahan Namun, Pemdes sudah beberapa kali membantu melakukan pengaspalan jalan di area menuju perumahan yang tanahnya milik pihak pengembang Menanggapi hal tersebut, pihak desa membantah adanya pengabayakan fasilitas warga Sebab, jalan yang dicor warga itu merukapan masih memiliki pribadi yaitu Hamzah warga kota Pekalongan Sehingga Pemdes tidak bisa melakukan pengaspalan dari dana desa Meskipun jalan tersebut menjadi akses vital bagi warga perumahan Namun, Pemdes sudah beberapa kali membantu melakukan pengaspalan jalan di area menuju perumahan yang tanahnya milik pihak pengembang Terima kasih telah menonton!